Pemirsa memasuki awal puasa 1444 Hijriah, Gubernur Jambi Al-Haris memberikan tips kepada seluruh masyarakat di Provinsi Jambi agar di puasa Ramadan kali ini bisa dijalani ibadah dengan sempurna. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbarui informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Udina pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa Jek TV, inspirasi kita. Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah. Dalam bulan Ramadan ini, umat muslim diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh. Selain itu, puasa bukan hanya tentang menahan haus dan lapar saja, tetapi juga menahan nafsu dari berbagai syahwat. Dengan begitu hati dan diri dipersihkan dari hal-hal yang bersifat buruk. Agar puasa Ramadan diterima oleh Allah SWT dengan sempurna, ada beberapa tips yang diberikan Gubernur Jambi Al-Haris, yaitu dengan membersihkan hati, berbaik sangka kepada semua orang, sehingga ini menjadi awal yang baik dalam melakukan puasa Ramadan, karena puasa yang paling penting dari hati. Dikatakan Al-Haris, jika hati bersih dan berbaik sangka kepada semua orang, maka itulah awal puasa Ramadan. Kemudian dengan amalan-amalan lainnya, maka puasa lebih sempurna dan Allah terima semua amaliyah-amaliyah puasa. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini, kita masuk puasa pertama Ramadan 14.44 Hijriah. Mari kita doakan, semoga Ramadan kali ini adalah yang terbaik bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Yang kedua, saya juga memberikan tip pada hari ini. Tip pertama saya adalah, agar puasa Ramadan kita Allah terima dengan sempurna, pertama, bersihkan hati kita dulu ya, pertama. Berbaik sangka kepada semua orang, insya Allah ini awal yang baik dalam kita melakukan puasa Ramadan. Karena puasa itu yang paling penting dari hati kita. Insya Allah, kalau hati kita bersih, berbaik sangka kepada semua orang, maka itulah awal puasa Ramadan. Dengan amalan-amalan lainnya, insya Allah, puasa kita lebih sempurna dan Allah terima semua amaliyah-amaliyah puasa kita. Ini kan terima kasih. Tip dari saya, untuk kegambi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.